Sudah menjadi perbincangan di masyarakat, salah satunya jelang lebaran adalah mudik. Siapa sih yang gak mau mudik ya? Apalagi sekarang setelah pembatasan semua dicabut oleh pemerintah, masyarakat berbondong-bondong untuk mudik. Dan kalau data dari Kemenhub, ini memprediksi bahwa puncak arus mudik nantinya akan terjadi sekitar tanggal 18 sampai 19 April. Tapi sekarang pun sepertinya sudah mulai banyak yang mudik ya, Zah? Betul, kalau kita lihat pemudik yang melalui jalur darat sudah ramai. Kemarin kita juga sudah pantau bagaimana kondisi yang mudik melalui jalur laut. Tapi data terbaru yang kami dapatkan, kemarin yang menggunakan udara juga cukup tinggi. Ada lebih dari 25 ribu pemudik yang meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju kampung halaman mereka. Jadi sudah mulai kelihatan ya suasana mudiknya. Iya, betul sekali. Meskipun masih beberapa hari lagi, tapi antusiasmenya rasanya sudah tidak terbendung ya. Dan ini kita akan informasikan selengkapnya nanti dalam sahur bareng CNN. Mulai hari ini hingga 18 April, Jasa Marga memberikan diskon tarif jalan tol Jakarta Cikampek sebanyak 20 persen atau 4 ribu rupiah. Menikmati batahari terbit di pulau yang pemandangannya 360 derajat bisa menjadi alternatif aktivitas setelah santap sahur. Seorang pria Kristen di Gaza membagi-bagikan takjil kepada warga yang terjebak kemacetan saat waktu berbuka puasa. Ya ini kalau pagi-pagi, Ayu pasti tahu apa yang paling buat saya excited buat bangun sahur. Apa itu? Makan! Makan dong! Nah ini kalau kita ngomongin Jawa Timur makanannya emang banyak banget. Ada dua yang paling favorit dari saya, pecel dan juga rawon. Nah ini kan memang khas dari Jawa Timur, tapi ini ternyata bisa digabungkan juga. Kita lihat ada pecel yang memiliki khas dari sambal pecelnya yang terbuat dari kacang tanah berbumbu. Kalau rawon apa? Kalau sedangkan Reza, kalau tadi kan sudah menjelaskan tentang pecel ya. Kalau rawon ini adalah daging dengan kuah hitamnya yang berasal dari rempah yang disebut keluek. Nah namun apa jadinya kalau misalkan dua kuliner ini dicampur menjadi satu? Pencampuran pecel dengan rawon ternyata diminati oleh pelanggan. Di antaranya terlihat dari warung gerobakan yang berada di sekitar pasar Pucang, Surabaya ini. Nah keunikannya tidak hanya dari pencampurannya, namun juga jam buka yang justru bukanya pada tengah malam. Biasanya kalau misalkan akhir pekan, kemudian sudah akhir-akhir bulan Ramadan, kita sudah mulai bosen dengan beberapa makanan yang itu-itu saja ya. Sekarang kita akan melihat ada alternatif atau rekomendasi makanan lain. Dan rasanya enak kalau kita sahurnya itu di luar rumah sambil lihat jalan-jalan juga. Begitu cuacanya juga lagi lumayan bagus, enak luar. Nah bagiannya mungkin yang sedang berada di Surabaya atau akan mudi ke Surabaya, ada rekan kami Wida Subianto yang siap memberikan rekomendasi sahur unik. Pencampuran dua kuliner khas Jawa Timur, nasi pecel dan juga rawon. Nah langsung saja ya kita sapa Wida. Halo Wida, selamat pagi. Wida kalau misalkan selama ini saya kan taunya makan pecel itu sendiri, kemudian makan rawonnya juga sendiri. Kalau misalkan dicampur tuh rasa jadi seperti apa sih, enak nggak? Ya Resada juga, ayo bagaimana sudah sahur belum? Kalau belum kita kasih referensi ya dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi kalau mungkin Resa sama Ayu, mungkin tahu ya ada dua menu. Menu namanya pecel sama juga rawon. Nah itu dua menu yang berbeda ya, pecel itu kan guyuran nasi sayur dengan sambal pecel yang terbuat dari kacang tanah berbumbu gitu ya. Sedangkan rawon itu adalah daging dari yang berkuah hitam yang dapat dari sari pati, dari kelua. Itu rempah khas Indonesia yang bisa memberikan rasa khas dan juga warna hitam. Nah di Surabaya, Jawa Timur, di tempat saya berada saat ini, ini suasananya rame banget. Dua menu ini digabung begitu ya, jadi pecel rawon jadi satu gitu. Nah penampakannya seperti apa kita coba. Mas, ini gimana nih mas? Saya pesen pecel rawon. Nah kayak gini ya, Ayu sama Resa. Pertama ini kan pecel itu seperti ini ya, nasi sama guyuran sambal pecel ya. Kemudian nanti ini masih ditambahkan sama kuah rawon. Boleh gak mas ini ditambahin kuah rawonnya? Jadi di sini itu memang rame banget, hektik banget. Nah ini coba, karena mendekati imsek ya kalau Surabaya. Jadi orang-orang pada minta cepet, cepet, cepet. Nah seperti ini ya. Ini seperti ini ya, Ayu. Jadi ini pecel sama kuah rawon. Ada juga itu menu nasi campur, ini nanti juga bisa dengan kuah rawon. Nah coba, kita cobain dulu ya, yang ini yang pecel sama kuah rawon. Biasanya dikasih topping juga nih biasanya. Kita tanya aja ke yang punya nih. Caman, permisi. Tuh, lagi transaksi, emang lagi rame-ramenya ya. Bentar. Totalan, uangnya banyak nih sampai di sini. Permisi ya Caman ya. Oke. Caman, ini kalau kayak gini penampakannya biasanya pecel gini aja sama kuah rawon atau masih ada tambahan lagi di atasnya? Ada itu biasanya kan tambah ikan, itu ada tuparu, ayam, daging, remeloti. Tergantung konsumennya. Kalau konsumennya permintaan ini minta tambah-tambah ya bisa, nggak tambah ya bisa. Ini bisa nambah apa nih ya, masih ada nih lautnya sekarang? Ini kan pagi hari ini ya sudah habis semua, iya ini kan jamnya jam berapa sekarang ini ya. Kalau di Surabaya itu emang gini, beda sama Jakarta, karena kita itu imsaknya kan duluan. Jadi udah hampir habis, maklum aja bukanya itu dari jam 9 ya. Ini telur masih ada nih mbak? Nah, ya bentar lagi dikasih topping telur ya. Nah ini, tapi konsepnya kok unik ya, pecel dicampur rawon itu. Itu gimana Cak, dari resep dari siapa gitu kayak gitu? Konsumen itu kan banyak anaknya muda-muda, itu kan lagi itu, ini enaknya dikasih kuarawon lah. Sekarang ini kan bombingnya ya, pecel kuarawon gitu. Tahun berapa itu Cak? 96. Terus banyak ya, suka ya sampai rame membeluda gini ya. Kalau resep sama Ayu lihat, ini sebenarnya sudah berkurang banyak di belakang saya. Saya tadi di sini itu jam 2, itu memang kalau warga Surabaya atau Jawa Timur itu udah biasa. Sahurnya itu sekitar kisaran jam 2 sampai paling lamalah jam 3.30. Jadi ini kondisi ramai seperti ini, ini udah berkurang. Proporsinya berapa Cak kalau pecel rawon? Ini tergantung menunya. Kalau menunya ikan telur 18, selain itu 19-an semua. Selain itu kayak misalnya apa? Empal gitu, paru. Ini sudah ada, ini lauknya ada apa mas? Daging, empal atau telur? Oh ini telur, nah fresh from di penggorengan. Makasih ya Mbak Cantik ya. Saka kerupuk ya mas ya? Nah penjualnya lupa ini ya. Disuting ya mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita geser dulu ya untuk menikmati. Yuk ikut, cara duduknya disini tuh lesean kayak gini. Permisi mas, ibu gabung ya. Waduh, kita cobain dulu ya. Ayo sama Reza. Jadi penampakannya seperti ini ya. Pecel rawon, saya kehabisan tinggal telur aja. Jadi sini sebenarnya ada empal dan lainnya. Tapi sudah habis ya. Tapi kita cobain Bismillahirrahmanirrahim. Terutama gimana sih kombinasi dari pecel sama rawon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kuah rawon itu kan memang sebenarnya kaldu dari daging ya. Jadi kita ngerasa umami banget. Nah itu dipadukan sama sambal pecelnya ini. Yang dia itu tuh dari kacang tanah yang dibumbuin. Jadi rasanya tuh mantep. Apalagi dikombinasikan sama kerupuknya. Jadi rasa umaminya dapet. Terus kemudian crackernya dari kerupuknya itu juga dapet. Ayo, pengen gak yang di Jakarta ini kita sahur pecel rawon dari Surabaya. Kembali ke studio. Aduh, biasanya kalau Mbak Wida ujungnya ada surga dunia. Saking enaknya gitu. Mungkin bisa dinikmati dulu sahurnya. Ini menjadi solusi seperti saya. Yang maunya banyak tapi makannya gak bisa banyak gitu ya. Itu dia ya. Sangat menarik sebenarnya ya Zaya. Betul, kalau ada di Jakarta pasti saya cobain. Tapi nanti mungkin kita mampir ke Surabaya. Terima kasih Wida Subianto melaporkan dari Surabaya Jawa Timur. Selamat menikmati sahurnya.